Halo sahabat semuanya selamat datang kembali di channel babybellcraft di video kali ini saya akan kembali berbagi tutorial cara membuat bunga mini seperti di dalam video ini yuk simak video ini sampai selesai berikut alat dan bahan yang kita gunakan kelopak sekop ukuran sedang jika diukur ini sekitar 3,5 cm sebanyak 24 kuncuk besar 1 kuncuk kecilnya 1 beri ukuran 14 1 sakura sebanyak 15 daun 3 jari seperti ini sebanyak 8 manik asik ukuran 4 mili sebanyak 12 senar ukuran 100 atau ketebalan 0,3 mili lalu pita kawat ini tangkainya yang sudah saya lapisi dengan lakban ini kalau diukur sekitar 18 cm lalu pakai pot bunga ketinggian 6,5 cm lebarnya 7,5 cm lalu gunting cara membuatnya kita potong senarnya sepanjang 1 meter lalu kita masukkan manik asik yang ukuran 4 mili banyak 12 seperti ini lalu kita silangkan senar yang kiri ke satu manik paling atas kedua ujung senar kita tarik bersamaan kita susun kelopanya seperti ini lalu senar yang kiri kita selipkan ke manik-manik ke sebelahnya satu kali disini kan senar kita lalu kita selip disini sebelahnya nah polanya satu tiga lalu di senar kiri ini kita tambah satu disusun secara dijajar seperti ini jadi senar yang kiri ini kita selipkan satu kali di arah kiri di sebelahnya sebelum menambahkan kelopak bentuknya seperti ini satu tiga satu lalu berikutnya kita tambah tiga masukin lagi senarnya kita tambah satu kita selip senarnya satu kali ke arah kiri sisa kelopak ini kita lanjutkan hingga keliling ya teman-teman ikuti saja manik-maniknya dan polanya sampai disini teman-teman bisa perhatikan ya disini satu tiga satu tiga satu berarti berikutnya tiga lakukan sampai keliling ya dan yang terakhir itu pasti tiga teman-teman ya ini yang terakhir kita selipkan senarnya kita buat ke arah belakang senarnya ya lalu yang senar kanan ini kita masukkan ke kelopak yang pertama sekali kita masukkan tadi yang satu seperti ini kita bawa senarnya ke belakang lalu kedua ujung senarnya kita ikat dua sampai tiga kali sekarang kita akan menyusun kelopaknya ini kelopak yang satu di bagian belakang atau di bagian paling bawah ya yang tiga di bagian 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 seperti ini jadi kita susun jadi disini keliling ini ada enam ya sisa senar kita akan buat keliling di antara kelopak paling bawah dengan kelopak kurutan kedua ya jadi di antaranya ya seperti ini kita masukkan lakukan sampai keliling untuk memudahkan kita menyusun kelopak-kelopaknya dan juga kelopaknya yang lebih kokoh ya sedikit ditarik oke selanjutnya kita masukkan di antara kelopak dua dan tiga seperti ini begitu seterusnya kita melakukan sampai keliling seperti ini ya teman-teman kemulia pasti bisa ya kita bawa dulu keliling kenarnya selanjutnya kita akan buat keliling di antara kelopak dua dan kelopak ketiga dan keempat seperti ini sambil kita akan menyusun kelopak paling dalam ini caranya ini kelopak yang sebelah kiri ini kiri lalu kanan di atasnya seperti ini seperti ini ya sambil kita rapikan lakukan keliling sisa senarnya kita bawa ke belakang jika sudah semuanya kita kelilingkan keliling ya selamat menikmati kita bawa ke belakang dan dia rapikan lagi kelopak selamat menikmati kita hitung keliling ini 6 kelopak 6 kelopak lalu lapisan kelopak 2 dan 3 kita susun seperti ini saling bersilangan ya jadi kelopak kanan ada di atas kelopak kiri lalu sisa senarnya ini teman-teman kita bawa keliling seperti ini sampai kedua ujung senarnya bertemu seperti ini untuk bisa kita ikat kembali lalu kita potong sisa senarnya sudah jadi ya sekarang kita akan membuat tangkai daun sini ukurannya seperti ini lalu kita putar 3 putaran penuh kemudian ujungnya kita pelintir kita lilitkan lakukan sampai 8 daun selanjutnya membuat dari sakura ini tangkainya masukkan 5 kira-kira seperti ini panjang ujungnya kita pelintir dengan jarak seperti ini kasih antara sakuranya bikin jarak ya lalu yang kelima ini agak panjang sedikit jaraknya lalu disini kita akan gabungkan cara seperti ini ini kita buat kanan kiri ya lalu kita pelintir sampai bawah buat sebanyak 3 ini kita rapiin seperti ini buat sebanyak 3 ya selanjutnya kita akan membuat tangkainya kita masukkan pita kawat ke beri ukuran pita kawatnya seperti ini lalu dipat masukkan ke corong kecil lalu ke bunganya masukkan ke corong besarnya tarik sedikit masukkan tangkainya seperti ini dilitkan dilitkan salah satu ujung pita kawat seperti ini kita bawa ke arah atas dulu ya pita kawatnya di bagian paling ujung ini agak tebal lalu kita bawa ke bawah dilit dengan rapi kita akan pasang daunnya seperti ini buat berhadapan kemudian daun berikutnya diantara diantara daun yang sudah tetap di atas ya buat juga berhadapan supaya terlihat rimbun ya daunnya teman-teman lalu kita ambil juga sakura-sakuranya ini menambah cantikan dari bunganya ya lakukan pada sisa daun berikutnya ya bagi teman-teman yang ingin belajar membuat bunga ini untuk alat dan bahannya silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi link toko untuk membeli bahan ini bunga ini dijual biasanya antara 25.000 sampai 30.000 tergantung dari daerah masing-masing ya teman-teman oke selanjutnya kita rapikan lalu kita tanam di dalam pot menggunakan adukan dari semen putih nah demikianlah cara untuk membuat bunga yang sangat sederhana seperti ini cocok digunakan untuk rak dinding atau rak partisi ataupun di meja kantor demikianlah cara membuat bunga ini nantikan tutorial video berikutnya dari channel ini sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati